Sesuai dengan benih yang kita tabung, begitulah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, dan pembuat kejahatan akan memperoleh kenderitaan. Perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan dampak kepada kita sendiri, bukan orang lain. Baik atau buruknya hasil perbuatan yang kita terima, sesuai dengan kualitas baik atau buruknya perbuatan yang telah kita lakukan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Siapa yang berbuat baik akan menerima kebaikan. Siapa yang berbuat jahat akan menerima kejahatan. Kebaikan akan berbuah kebaikan, dan keburukan akan berbuah keburukan pula. Begitulah prinsip dari ajaran moral agama Buddha.